Intro Aksi puluhan remaja mengamuk dan merusak pagar rumah warga di kawasan RW 03, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur viral di media sosial, Metses. Mereka mengamuk lantaran diduga tak terima dikritik saat Salah Tarawih berjemaah di masjid. Insiden itu dibenarkan Camat Pulau Gadung, Bambang Pangestu. Menurut dia, peristiwa terjadi pada Jumat 24 April 2020 di Nihari. Pada saat awal pelaksanaan Salah Tarawih hari Kamis 23 April 2020, H.A. Selih mengambil foto atau video tentang kegiatan pelaksanaan Salah Tarawih, tutur Bambang saat dikonfirmasi, Minggu, 26 April 2020. Menurut Bambang, pemilik rumah menggunakan akun Twitter anaknya dan mencoba memberitahukan kegiatan ibadah Salah Tarawih di masjid tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, Jakarta telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, dalam rangka menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Akibat dari laporan H.A. Selih tersebut, sekelompok anak remaja yang biasa melaksanakan kegiatan membangunkan sahur di RW 03 marah terhadap keluarga dari H.A. Selih. Mereka melakukan di depan rumah H.A. Selih itu membakar petasan, merusak pot tanaman, dan mendorong-dorong pagar rumah, jelas Bambang. Masalah selesai menurut Bambang. Warga didampingi petugas kepolisian sudah melakukan mediasi pada Sabtu 25 April 2020 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masalah tersebut pun telah diselesaikan secara keteluargaan meski sebagian remaja tetap menuntut permohonan maaf dari pemilik rumah. Ketua RW dan lingkungan sudah menghimbau kepada anak remaja dan warga sekitar untuk tidak melakukan kegiatan anarkis kembali dan apabila terjadi lagi maka akan diserahkan kepada pihak berwenang dan harus mempertanggungjawabkan di mata hukum. Bambang menandaskan. Liputan 6.com jadi bagaimana menurut Anda? Kita harus lebih sabar dan mawas diri semoga virus corona segera berakhir dan semua menjadi baik.